PEMBICARA 1 Antara lain Nurhaya 41 tahun, Nayla Janur 17 tahun, Nayla Tul 18 tahun Korban luka dirujuk ke RSUD Magelang Rumah yang rusak berat milik korban tewas Mufit dan ada 4 rumah lagi yang rusak berat, 6 rumah lainnya rusak ringan Kejadian diduga karena ledakan petasan atau mercon, sambungnya Iqbal mengatakan, tim Jibom Begana Brimob Polda Jateng dan Kabit Dokkes Polda Jateng Kombes Polsuni Hastri Purwanti dan tim berada di TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut Kapolres Magelang AKBP Rurui Caksono dan anggota juga ada di TKP beserta unit Inavis Polresta Magelang PEMBICARA 2 Kaw repair 2 PEMBICARA 2 Moh, dia akan pulang Kalo dia masak kan nih ? selamat menikmati 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 selamat menikmati